Beralih ke fakta berikutnya, lagi Ormas keagamaan terima tawaran pengelolaan tambang dari pemerintah. Kini giliran Muhammadiyah yang terima tawaran ini. Penggunaan sumber daya alam ini dikhawatirkan akan dinikmati bukan untuk masyarakat luas, melainkan golongan atau organisasi tertentu. Muhammadiyah menerima, siap menerima pengelolaan tambang itu karena pertimbangan pokok ini mewujudkan keadilan dan sejarah sosial bagi orang banyak kelembang di usaha tambang dan usaha-usaha lain yang diberikan hak hukumnya oleh negara. Satu lagi organisasi masyarakat keagamaan menerima tawaran pengelolaan tambang dari pemerintah. Muhammadiyah akhirnya resmi mengikuti jejak Nahdlatul Ulama menerima tawaran izin usaha tambang batu bara dari pemerintah. Keputusan ini disampaikan oleh pengurus pusat Muhammadiyah dalam konsolidasi nasional Muhammadiyah di Yogyakarta akhir pekan kemarin. Ketua Umum PP Muhammadiyah Haidar Nasir akui. Mengelola tambang emas adalah hal baru bagi organisasinya. Namun ia pun menegaskan siap mengembalikan izin usaha pertambangan apabila nantinya tambang yang mereka kelola lebih banyak dampak buruknya. Rencananya Muhammadiyah akan bekerja sama dengan pihak ketiga dan sebagai langkah awam pihaknya menunjuk tim pengelola tambang yang diketuai Menko PMK Muhajir Effendi. Saya harus kita kaji sampai kita selipat dan kesimpulan bahwa usaha tambang itu adalah usaha yang punya peluang untuk dikembangkan bagi kesimpulan orang banyak dan seminimal mungkin dapat mencegah keusahaan lingkungan. Fakta sebelumnya Naglatul Ulama telah lebih dulu menerima tawaran pengelolaan tambang dari pemerintah. NU mengaku membutuhkan tambahan dana untuk mendukung kegiatan kemasyarakatan dan meningkatkan fasilitas pesantren-pesantren NU. Kemudian apakah NU punya sumber daya? Laini pendahar umum kami ini pengusaha tambang juga dan dia tentu tidak sendirian bukan hanya soal bahwa dia sendiri pengusaha tambang tapi sebagai pengusaha tambang dia punya jaringan bisnis di antara komunitas pertambang. Sengkarut izin tambang di Ormas Keagamaan bermula dari kebijakan Presiden Jokowi Dodo yang menerbitkan peraturan pemerintah tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara. Aturan ini mengizinkan Ormas Keagamaan mengelola lahan pertambangan. Jokowi beralasan memberikan izin tambang untuk Ormas karena adanya permintaan saat berdialog ke sejumlah masjid dan pondok. Kalau diberi konsesi itu juga sanggup kok waktu saya datang ke pondok pesantren berdialogi masjid itulah yang mendorong kita membuat regulasi agar Ormas Keagamaan itu diberikan peluang untuk juga bisa mengelola tambang tapi bukan Ormasnya badan usaha yang ada di Ormas itu baik operasi maupun PT dan CV dan lain-lain. Kritik mengalir salah satunya dari pengamat politik Telkom University, Deddy Kurnia. Pengelolaan tambang oleh Ormas Keagamaan disebut menyalahi konstitusi dan regulasi seharusnya pengelolaan tambang cukup oleh negara lewat badan usaha yang dimilikinya. Denny Kurnia pun khawatir nantinya penggunaan sumber daya alam akan dinikmati bukan untuk masyarakat luas melainkan untuk golongan atau organisasi tertentu. Mereka bukan sebagai pengelola langsung artinya mereka justru menjadi perantara dari pengelolaan sumber daya alam itu. Artinya sumber daya alam yang seharusnya dikelola negara menjadi tidak dikelola oleh negara. Dan ini kan cukup mengkhawatirkan karena kita tidak tahu mana nanti yang kemudian harus bertanggung jawab kepada negara termasuk bagaimana cara memanfaatkannya dengan kebutuhan sebesar-besarnya kebutuhan publik. Kalau dikelola Muhammadiyah saya kira sebesar-besarnya akan digunakan untuk kepentingan Muhammadiyah. Begitu juga dengan NU akan digunakan sebesar-besarnya juga untuk kepentingan kelompok mereka. Ia pun menduga kebijakan hanya sebagai kedok mengingat Ormas Keagamaan tidak memiliki kapabilitas dalam mengelola pertambangan. Bukankah agama mengajarkan jika suatu urusan tidak diserahkan pada ahlinya maka tunggu kehancurannya? Jangan sampai ujung-ujungnya Ormas Keagamaan menggandeng para pemilik modal untuk melola tambang yang berujung golongan itu-itu saja yang diuntungkan. Ihwan Sabah melaporkan untuk NET.